The 100 Part 13 Terlihat dengan waktu 6 jam, orang gunung itu berusaha setepat mungkin kembali ke wilayahnya agar bisa tetap bertahan hidup. Saat oksigennya nyaris habis dan tergeletak lemah di tanah, Cake datang memberikan oksigen baru untuk penjaga itu. Penjaga itu memperingatkan Cake bahwa ia berada terlalu jauh dari pintu. Sepertinya Cake telah melakukan eksperimen sum-sum tulang belakang sehingga Cake bisa bertahan di bumi. Cake membantu penjaga itu bangkit dan mengatakan bahwa bumi adalah milik mereka. Di mes Jaspers, Monty dan yang lain tengah resah menunggu bantuan mereka datang. Dr. Singh bersama para penjaga kembali masuk ke sana untuk mengambil sampel baru. Jasper berusaha menghentikan aksi itu dengan mengatakan kepada Dr. Singh bahwa Welles tidak memperbolehkan mereka pergi. Dr. Singh menjawab bahwa Welles tidak lagi memegang kendali atas Mount Wither karena alasan kesehatan. Terlihat Griff mendatangi Raven di ruang teknis untuk menanyakan kabar Bellamy. Mereka seketika khawatir karena Bellamy terlambat memberikan kabarnya. Griff lalu menanyakan rencana Raven dengan pendungan. Raven menjelaskan bahwa ia masih mencoba beberapa hal dengan pendungan itu termasuk untuk memotong tenaga di Mount Wither. Griff lalu menanyakan berapa banyak generator nada yang telah Raven buat. Raven menjawab bahwa ia baru membuat dua buah. Griff sedikit emosi dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak generator nada untuk bisa mengendalikan Reaper. Raven pun menjawab bahwa generator nada itu tidak tumbuh sendiri di pohon dan Wick tengah berusaha mencari bagian-bagian yang diperlukan. Griff khawatir dia tidak bisa mengabarkan kesiapannya saat pertemuan dengan Lexa dan dua belas kepala suku lain di Tons. Memahami kekhawatiran Griff, Raven menenangkannya dan meyakinkan Griff bahwa mereka pasti akan segera siap. Obrolan mereka berakhir karena suara Bellamy terdengar di radio mereka. Bellamy mengabarkan bahwa kabut asam saat ini tidak lebih penting dari teman-teman mereka yang mulai diambil satu persatu tiap jamnya. Bellamy tidak tahu dibawa kemana teman-teman mereka namun ia dibantu Maya akan terus mencari tahu tempatnya. Maya lalu memberikan wagi dan erbut dari Raven ke Bellamy. Alat itu bertujuan agar Bellamy bisa mengabarkan apapun dimanapun dan kapanpun kepada stasiun The Art. Setelah obrolan itu selesai, Griff menghampiri Kane dan mengatakan bahwa rencananya berubah. Griff akan tetap di kem Alba untuk memastikan teman-teman mereka aman. Sementara Kane diutus untuk menghentikan Griff menghadiri pertemuan di Tons. Setelah Kane sepakat, datang Abby yang mengabarkan bahwa jahat pergi membawa 12 orang dan 12 senjata menuju kota cahaya. Abby mengetahui hal itu dari sebuah catatan yang diberikan Sinclair dua hari setelah kepergian jahat. Di gurun pasir, terlihat kawanan jahat masih terus berjalan meskipun tanpa peta apapun. Mereka mendekat ke sebuah gerobak di tengah gurun pasir dan seorang wanita tiba-tiba muncul dari dalamnya menodongan pisau ke arah mereka. Wanita itu menceritakan bahwa ia tengah menuju ke kota cahaya bersama saudaranya. Sebelum penjara datang, mengambil telur persediaan mereka dan membunuh saudaranya. Jahal lalu memerintahkan salah satu anggotanya untuk memberikan wanita itu air. Wanita itu bernama Emory menjelaskan bahwa semua orang di zona mati berniat menuju kota cahaya. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukannya. Emory lalu menawarkan bantuan untuk membawa kawanan jahat ke kota cahaya jika mereka mau membantu Emory menarik gelobaknya. Di lain sisi, Bellamy terlihat tengah menyelusuri saluran udara menuju laboratorium bersama Raven dan Griff yang memantaunya dari kem Alpha. Bellamy sempat kebingungan karena ia menemui persimpangan hingga akhirnya Bellamy mendengar suara bor dari ujung jalan dari ventilasi udara itu. Bellamy melihat Dr. Singh yang tengah mengebor seorang presiden. Mendengar suara bor dari walkie-nya, Griff menyadari bahwa mereka tengah melakukan pengeluaran tulang sum-sum. Terlihat juga, Cake yang menanyakan informasi apa yang Emerson dapat dari Sky People. Emerson lalu menyampaikan pesan dari Griff bahwa pasukannya akan datang mengambil orang-orangnya. Emerson lalu meminta maaf karena telah gagal melaksanakan misinya. Cake menjelaskan bahwa ia telah mengirim Whitman untuk mengintai pertemuan para pemimpin di Thorns. Cake menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan rudal untuk membunuh Lexa dan Griff. Setelah Bellamy keluar dari saluran udara, ia memastikan Griff dan Raven telah mendengarkan semuanya. Griff lalu mempunyai rencana untuk menyelamatkan orang-orang di Thorns dari rudal. Meskipun Raven sempat menahannya karena khawatir jika Griff akan meledak di sana. Griff berpesan agar saat ia kembali, ia akan mendapat kabar bahwa kabut asam telah dibereskan dan teman-temannya di Mount Wither telah diamankan. Sebelum Griff pergi, Bellamy menanyakan posisi Octavia. Griff berbohong dengan mengatakan bahwa Octavia aman karena ada di Kem Alfa. Griff menjelaskan kepada Raven bahwa mereka harus menjaga fokus Bellamy agar bisa menyelesaikan misinya dengan baik. Di Thorns, terlihat Indra tengah menjelaskan sesuatu kepada Octavia yang ternyata tidak fokus mendengarkannya. Octavia lalu mengatakan bahwa ia memikirkan Lincoln. Indra menjelaskan bahwa sebagai seorang prajurit, Octavia tidak boleh menangisi orang-orang yang hilang sebelum memenangkan berang. Indra lalu memerintahkan Octavia untuk berjaga dengan yang lain. Di gurun pasir, Murphy dan Emory berjalan bersama sambil menceritakan kisah pilu mereka yang menjadi alasan keduanya sama-sama dikucilkan dari kawanannya. Keduanya pun saling menyemangati satu sama lain. Berhali ke Dr. Singh dan rombongan yang kembali masuk ke mes untuk mengambil sampel lain. Jasper dan beberapa temannya segera bergandengan tangan untuk melindungi satu sama lain. Namun tetap saja kekuatan mereka kalah dengan para penjaga yang datang. Akhirnya terjadi perkelahian antara penjaga dan anak-anak itu. Jasper berusaha melawan seorang penjaga dan penjaga itu menariknya ke sudut ranjang. Rupanya dia adalah Bellamy yang kemudian memberikan sebuah pistol kepada Jasper dan meminta Jasper menyusun rencana sendiri untuk melawan penjaga lebih keras lagi. Jasper lalu menyarankan Bellamy untuk menemui Wallace karena dia ada di sisi mereka. Singkatnya Bellamy berhasil masuk ke kamar karantina Wallace untuk memberikan jatah makan. Mengetahui bahwa Bellamy bukanlah salah satu penjaganya. Wallace membesarkan volume musiknya sehingga ia bisa berbincang dengan Bellamy. Namun Wallace tidak bisa membantu apa-apa dan hanya bisa mengulur waktu. Di lain sisi, Griff bersama Reader akhirnya sampai di Thons. Griff segera bergegas untuk bertemu Lexa dan mengajaknya untuk berbincang berdua. Sementara itu, Whitman yang melihat kedatangan Griff langsung mengabarkan bahwa target kedua telah datang. Di dalam sebuah ruangan, Griff menjelaskan semuanya mengenai rudal. Lexa mengatakan bahwa ia tidak bisa mengevakuasi semua orang. Karena itu akan membahayakan Bellamy yang masih menyusup di Mount Wither. Dengan terpaksa, Griff sepakat dengan Lexa untuk kabur berdua tanpa memberitahu kabar tersebut kepada orang lain. Kembali ke gurun pasir di mana seorang grounder berkuda datang menodong kawanan jahat. Rupanya Emory adalah alat untuk mengelabui kawanan jahat agar keduanya bisa menjara seluruh persediaan yang jahat dan kawanannya bawa. Karena tidak bisa melawan, jahat berusaha membujuk mereka agar mau bekerjasama mencapai kota cahaya. Sialnya, usaha itu gagal. Emory lalu memukul kepala murfi. Adegan segera berlali ke Bellamy yang tengah menaiki tangga menuju suatu tempat. Raven tampaknya tak sengaja membahas Octavia membuat Bellamy menyadari bahwa ia dibohongi oleh Octavia masih ada di Tons. Raven meyakinkan Bellamy bahwa Griff akan menyelamatkan Octavia dan meminta Bellamy untuk tetap fokus pada misinya. Octavia tengah bersiaga bersama Atoll dan melihat sebuah pergerakan membuat Atoll langsung bergerak mencari sumber pergerakan itu. Octavia menyusul Atoll dan menemukan Atoll sudah tergeletak dengan tengah ditali oleh Lincoln. Octavia lalu memasah Lincoln untuk menjauh dari Atoll dengan menodongkan pedangnya. Lincoln yang berada di bawah efek obat bius yang disuntikan oleh orang gunung mengatakan bahwa ia tidak bisa melawannya. Octavia lalu meyakinkan Lincoln dan Lincoln pun menjelaskan bahwa Lincoln telah membuat Bellamy terkurung di penjara. Octavia mengatakan bahwa Bell baik-baik saja dan berhasil masuk ke monitor. Octavia lalu meminta Lincoln untuk ikut bersamanya namun Lincoln menolaknya. Octavia geram dan memukul Lincoln sambil mengeluarkan bahasa Grounder. Octavia mengatakan bahwa Lincoln mempunyai pilihan untuk melawan atau merangkak pergi sendiri untuk mati sebagai pengecut. Malam harinya di gurun, Jah membangunkan Murphy dan mengajaknya untuk kembali bergerak. Aspian berusaha membujuk Jah untuk kembali ke kem karena mereka sudah tidak punya persediaan apapun untuk melanjutkan perjalanan. Murphy lalu mengatakan bahwa mereka harus pergi ke arah utara. Jah memastikan apa yang Murphy katakan karena jika Murphy salah dan mereka telah pergi ke utara, maka mereka semua akan mati. Jah sepakat dengan Murphy untuk melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Beberapa orang ikut bersama Jah dan Murphy, sementara beberapa yang lain memilih kembali. Di lain sisi, Cake telah mengaktifkan rudal dan hanya menunggu koordinat dari Whitman. Di Tons, saat Lexa dan Griff berniat menjauh, Griff melihat kedatangan Abby membuatnya bergegas kembali ke Tons dan menjemput Abby. Griff tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun kepada Abby dan langsung mengajak Abby untuk menjauh dari Tons. Indra dan Ken mulai menyadari bahwa Lexa dan Griff tidak terlihat di sana. Ken lalu mengajak Indra untuk mencari keduanya ke hutan. Indra setuju dengan ide Ken. Whitman telah menginformasikan koordinat target kepada Cake. Emerson mengatakan bahwa ia telah mengunci targetnya. Setelah semuanya siap, Cake pun memberikan izin untuk peluncuran rudal. Di tengah jalan, Abby berhenti dan mengatakan bahwa ia tidak akan melanjutkannya jika Griff tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rudal yang dinanti-nanti pun datang hanya dalam waktu 10 detik. Abby dan Griff melihat ledakan itu dan sedikit terhempas. Griff segera bangun dan memastikan kondisi Abby baik-baik saja. Namun Abby kecewa dengan Griff yang mengetahui serangan rudal itu dan malah membiarkannya terjadi begitu saja membunuh banyak orang termasuk Sky People. Meskipun Griff telah menjelaskan bahwa ia melakukan itu untuk melindungi Bellamy, Abby nampaknya kecewa berat dengan Griff. Griff lalu meminta agar Abby tidak memberitahukan hal itu kepada orang lain. Karena aliansi 12 suku akan pecah jika mengetahui hal itu dan mereka akan kalah perang. Abby mengatakan bahwa Griff telah melewati batas dan bertanggung jawab atas kematian banyak orang malam itu. Griff hanya mengorbankan satu nyawa untuk semuanya. Abby juga mengatakan bahwa rahasia Griff aman bersamanya. Abby pun pergi meninggalkannya. Di mes, Jasper dan yang lain mulai panik karena Bellamy belum juga datang setelah 4 jam. Mereka sudah siap dengan rencana penyerangan mereka. Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka melakukan rencana mereka diawali dengan Jasper yang menembak seorang penjaga. Namun mereka tetap saja berhasil dilumpuhkan oleh penjaga itu. Dr. Singh akhirnya memutuskan untuk membawa Jasper sebelum ia memerintahkan seorang penjaga untuk memastikan anak-anak itu bersih dari senjata. Saat hendak masuk ke lift, mereka semua terbakar karena kebocoran radiasi. Jasper sadar bahwa kebocoran itu adalah rencana Bellamy. Jasper segera membawa teman-temannya untuk keluar dari mes. Saat Dr. Singh masuk ke lift dan hendak menutup pintu lift, Jasper mengganjal pintu itu membuat Dr. Singh tersiksa dengan radiasinya hingga ia tewas disaksikan oleh Jasper, Miller, dan lainnya. Kate masuk kamar Wallace dan menanyakan siapa yang menolong anak-anak itu. Wallace selalu mengaku bahwa ia adalah pelaku atas kebocoran radiasi yang terjadi. Kate juga mengabarkan kepada Wallace bahwa ia telah meluncurkan rudal semalam. Setelah selesai berbicara, Kate memanggil dua penjaga dan seorang medis yang kemudian menyuntikkan sesuatu ke tubuh Wallace. Setelahnya mereka pun keluar. Octavia datang bersama Lincoln melihat Thon yang hangus terbakar membuat banyak korban berjatuhan. Griff melihat kekacauan yang terjadi di Thon akibat rudal yang dikirim oleh Mount Wither. Ia melihat seorang perempuan yang menjadi korban dengan kondisi yang mengenaskan karena membawa tangannya sendiri yang terputus. Griff merasa bersalah karena eka egoisannya itu tidak memperingatkan mereka mengenai serangan rudal. Lexa datang dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa kemenangan memerlukan pengorbanan. Lexa mengajak Griff pergi ke sana. Jika pengintai masih melihat mereka, orang gunung itu pasti akan menyerang lagi. Mereka yang selamat bersama-sama untuk menolong korban ledakan. Lincoln berusaha menolong Indra yang masih hidup. Beberapa saat setelah Indra berhasil ditolong, ia tertembak oleh Sineper. Mereka langsung berpencar menyelamatkan diri masing-masing. Griff menyadari bahwa pengintai itu masih ada di sana menembaki orang-orang. Griff berniat untuk menghampiri pengintai itu dan membunuhnya. Lincoln berusaha membantu Indra namun Indra menolak bantuannya. Sementara itu Abby menemukan korban lain yang tertimpa reruntuhan. Rupanya itu adalah Ken yang masih hidup. Di Mount Wither, Jasper dan yang lain berhasil menguasai lantai lima dan tengah bekerjasama untuk membangun pertahanan mereka. Kembali lagi ke Tons, di mana Lincoln dan Octavia berhasil membawa Indra ke tempat yang lebih aman. Lincoln berniat untuk membunuh Sinepernya. Sementara itu, temannya akan menangani Indra. Lincoln menahan Octavia yang ikut dengannya, karena temannya akan membutuhkan Octavia di sana. Indra berpesan kepada Octavia bahwa Tons adalah kampungnya dan meminta Octavia untuk memimpin rakyat Tons. Setelah meninggalkan pesan itu kepada Octavia, Indra pun kehilangan kesadaran. Terlihat Monty memantau dari kamera pengintai bahwa para penjaga Mount Wither mulai berdatangan untuk mengevakuasi teman-temannya. Jasper dan Monty bersiap di barisan paling depan untuk menghadapi para penjaga yang datang. Mereka menyadari bahwa para penjaga itu tidak membawa senjata apapun, karena mereka tidak diperintahkan untuk membunuh mereka semua. Para penjaga itu lalu melemparkan smoke bomb, sebelum memulai meruntuhkan pertahanan yang dibuat oleh kawanan Jasper menggunakan kursi dan merang-merang lain yang disusun di balik pintu. Saat penjaga itu berhasil masuk, mereka mendapati para anak langit itu sudah tergeletak di lantai. Merasa janggal, salah seorang penjaga, lalu merabah ember berisi air yang rupanya berisi smoke bomb yang mereka lemparkan. Jasper dan kawan-kawannya hanya berpura-pura pingsan untuk mengelabui para penjaga. Jasper memulai rencananya itu dengan bangkit dan langsung melumpuhkan seorang penjaga di depannya. Teman-temannya yang lain pun segera berangkit dan melawan para penjaga yang datang. Sebagian besar penjaga yang datang akhirnya berhasil dilumpuhkan, sementara beberapa yang lain langsung ditarik mundur. Di kamera pengintai, Jasper dan Monty melihat Fox yang dibawa oleh penjaga. Miller langsung menahan Jasper yang berniat pergi menyelamatkan Fox. Jasper melampiaskan kekesalannya dengan membacok seorang penjaga di depannya yang masih hidup. Kembali ke Tons, di mana Abby akhirnya masuk ke lubang yang di dalamnya masih ada orang. Abby masuk dan mencari orang itu. Abby mengatakan bahwa Ken hanya berdarah dan kondisinya baik-baik saja. Abby lalu berusaha untuk mengeluarkan Ken dari reruntuhan itu. Dua penjaga yang tengah membawa Fox telah sampai di ruang tindakan. Salah satu di antara mereka lalu menyiapkan mejanya. Fox lalu melawan dan berusaha kabur namun serang penjaga lain menodongnya dengan pistol di ambang pintu. Penjaga itu lalu menembak dua penjaga di dalamnya dan menyelamatkan Fox. Rupanya dia adalah Bellamy yang datang bersama Maya. Maya lalu membawa Bellamy dan Fox ke kamarnya. Di sana ada ayah Maya yang bernama Vincent yang rupanya tidak menyambut baik kedatangan Bellamy dan Fox. Setelah perdebatan Maya dan ayahnya. Ayahnya akhirnya mengizinkan mereka tinggal untuk satu malam saja. Vincent lalu mengingatkan Bellamy bahwa orang gunung tidak akan berhenti setelah mengetahui bahwa pengobatan sum-sum tulang belakangnya berhasil. Di tempat lain, Lexa dan Griff yang masih berjalan di dalam hutan kemudian bertemu dengan Lincoln. Lincoln menjelaskan bahwa orang-orang yang selamat dari ledakan tengah ditembaki sniper. Dari Lincoln juga Griff mengetahui bahwa Octavia selamat dari ledakan. Lexa lalu mengajak Griff dan Lincoln untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Adegan beralih ke Abby yang masih berusaha mengangkat balok yang menimpa paha Ken. Abby mengatakan bahwa pembuluh darah di kaki Ken sobek dan balok itu satu-satunya penyelamat Ken untuk saat ini. Ken lalu meminta Abby untuk pergi mencari Griff namun Abby tetap di sana dan mengatakan bahwa Griff baik-baik saja bersama Lexa. Keruntuhan di atas mereka tiba-tiba gugur dan menimpa keduanya. Di Mount Wither, Maya mengarahkan Bellamy untuk mendapatkan senjata. Keduanya merancang rencana untuk bisa kembali ke level 5. Bellamy lalu berpesan kepada Maya untuk kembali ke tempat itu 30 menit dari sekarang. Setelah Bellamy pergi, Maya bertemu dengan Cake dan beberapa penjaga. Adegan lalu beralih ke Jasper dan Monty yang tengah menyiapkan lagi penyerangan berikutnya. Walkie yang Jasper pegang berbunyi dan pesan itu dari Cake yang mengancam akan membunuh Maya jika mereka tidak menyerah. Di monitor, Monty melihat Maya telah dijaga oleh seorang penjaga yang menodongkan senapanya kepada Maya. Bellamy pun mendengar suara Cake dari Walkie-nya. Di tempat lain, hingga pagi menjelang, sniper itu masih terus mencari mangsanya. Melihat banyak orang yang semakin sekarat, Octavia mendapatkan ide untuk turun ke kawah bekas ledakan dan menggali terowongan bawah tanah. Ia melemparkan minuman kerasnya ke arah api, membuat api semakin berkobar dan mengeluarkan asap. Octavia lalu memanfaatkan asap itu untuk menutupi dirinya selagi berlari ke arah kawah. Diikuti oleh beberapa grounder lain. Singkat cerita, Jasper dan Monty berhasil menyelamatkan Maya. Maya menjelaskan bahwa Fox baik-baik saja diselamatkan oleh Bellamy. Ia juga menjelaskan bahwa Bellamy akan mengambil senjata melalui peluncuran sampah. Monty menjawab bahwa ia telah menutup peluncuran sampah itu. Monty pun bergegas untuk menangani peluncur sampah itu. Jasper meminta Miller untuk membantu Monty. Beralih ke Abby yang membangunkan Kane dan memastikannya masih hidup. Abby meminta maaf karena semua itu terjadi akibat Griff yang mengetahui serangan rudal namun tidak menjelaskannya. Abby menyatakan rasa herannya terhadap Griff kepada Kane. Kane pun menjelaskan bahwa Griff seperti itu karena melihat perilaku mereka di stasiun The Art. Griff telah mengambil sebuah keputusan yang sama dengan Kane yang membunuh 300 penjaga di stasiun The Art. Dan Abby yang mengapungkan laki-laki yang dicintainya untuk menyelamatkan orang-orang The Art. Kembali ke Monty yang masih berusaha untuk memperbaiki saluran peluncur sampah. Oksigen yang ada di baju Maya semakin menipis membuatnya harus segera mendapatkan pertolongan. Dari dalam saluran itu, Bellamy membuka pintunya. Bellamy lalu mengajak Maya untuk masuk ke dalam. Akhirnya, Maya pun berhasil selama ditemani oleh Bellamy dan Jasper. Di ruangan itu, datang Vincent memeluk Maya. Bellamy menjelaskan kepada Jasper bahwa Griff dan kawalan Grounder akan datang dan ia harus memastikan semua teman-temannya telah aman di Mount Wither. Jasper menjawab bahwa Finn telah berhasil melakukan perdamaiannya dengan Grounder. Jasper tidak tahu bahwa Finn telah tewas beberapa waktu lalu. Bellamy hanya menjawab singkat lalu segera pergi. Berhali ke Lincoln, Griff dan Lexa yang sepertinya telah sampai di tempat sniper itu sembunyi. Whitman melihat pergerakan mereka. Dan langsung menembaknya. Ketiganya segera berlindung dan Griff menembak Whitman untuk mengalihkan perhatiannya. Selagi Griff melakukan aksinya, Lincoln bergerak untuk melumbuhkan Whitman. Sayangnya Lincoln yang telah mendapat satu dosis suntikan, terlihat lumpuh karena generator nada yang di Whitman keluarkan. Dengan mudah Whitman membalikkan posisi. Untungnya Griff datang tepat waktu dan menembaknya. Di Tons, Raven dan tim yang tengah menggali lubang bawah tanah mendengar suara trompet Lincoln yang berarti bahwa Lincoln telah berhasil melumbuhkan siniparnya. Di sisi lain, Keg bersama Emerson dan beberapa penjaga lain berjalan menuju kawanan Jasper. Karena merasa bahwa Maya telah mati. Mereka tidak lagi menggunakan smoke bomb, melainkan flashbang yang menghasilkan sedikit ledakan. Keg meminta agar anak-anak itu ditangkap hidup-hidup. Setelah masuk ke dalam, Keg lalu memerintahkan Emerson untuk menemukan anak-anak itu. Karena di dalam semuanya kosong. Pilami dan Jasper telah berhasil membawa teman-temannya keluar dan tengah mendiskusikan bagaimana mereka bersembunyi. Pilami tidak kehilangan akalnya karena ia telah bekerjasama dengan Maya dan Vincent yang telah mengumpulkan orang-orang yang tidak sependapat dengan Keg. Untuk membantu teman-temannya bersembunyi. Sementara itu, Pilami akan terus bergerak sendiri karena orang gunung itu belum mengetahui keterlibatan Pilami di sana. Pilami berpesan kepada Jasper untuk bersiap menghadapi perang. Di Tons, Octavia, dan beberapa orang grounder tengah berusaha mengeluarkan Keg dan Abby. Namun kelihatannya mereka tidak cukup kuat untuk membongkar reruntuhan itu. Tiba-tiba, Sinclair bersama Sky People lain datang setelah melihat rudal meledak. Mereka datang membawa tali dan segera membantu Octavia dan grounder untuk mengeluarkan Kane dan Abby. Lincoln pun datang bersama Griff dan Lexa. Lexa lalu mengatakan kepada semua orang di sana bahwa kematian hari ini akan dibalas dengan keruntuhan gunung yang mana maksud Lexa adalah Mount Wither. Abby menghentikan sorakan orang-orang dan mengatakan bahwa di bawah reruntuhan itu masih banyak orang yang memerlukan bantuan. Abby lalu memerintahkan semua yang ada di sana untuk bekerjasama mencari korban lain. Lexa meyakinkan Griff bahwa dengan kerjasama antara dua kelompok itu mereka akan memenangkan perangnya. Indra rupanya masih bisa selamat. Di lain sisi, Octavia tengah berjalan bersama Lincoln bertemu dengan Indra. Indra memuji kerja bagus Octavia hari itu yang telah menyelamatkan nyawa warga Indra. Dan film pun bersambung. Terima kasih telah menonton!